Selanjutnya ini kita akan bahas mengenai tentang Karena ustazah ini sudah hadir di tengah-tengah kita Saya ingin beliau menyampaikan sesi tentang Bagaimana sih tentang riasan pengantin Kemudian tentang Ya intinya apa saja ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan walimah itu yang sesuai syariat Dan istilahnya apakah itu adalah suatu adat yang benar Atau istilahnya ini adalah merupakan syariat kita harusnya seperti itu Dan sebelum saya serahkan kepada ustazah Aini Saya sebagai host mau pamit duluan karena harus ke bandara sekarang menjemput orang tua saya Dan untuk acara saya serahkan kepada para asatis yang ada di sini Silahkan Ustazah ya moderatornya pergi kita bubar ya Enggak Jadi saya bukan mau menjelaskan tadi poin-poin yang tadi disebutkan sama Ustazah Isna apa yang harus di Apa yang harus diperhatikan di dalam walimah nanti itu apa saja insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah Ipung Beliau lagi di jalan atau lagi datang Saya hanya ingin memberikan beberapa konklusi dari tadi para Ustazah yang sudah menjelaskan Ustazah Fuah tadi sudah menjelaskan tentang pengertian dan hukum mengadakan walimah ya sudah jelas sekali Untuk kemudian menghadiri walimah gini Menghadiri walimah tadi kan Ustazah Isna sudah bilang bahwa ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang fardu kifaya Memang sebetulnya hukum asal dari menghadiri walimah itu adalah fardu kifaya Maksudnya adalah ini kewajiban sosial Kewajiban bareng-bareng Yang jika salah satu atau sebagian dari orang-orang yang diundang itu sudah ada yang datang Maka orang yang diundang lainnya itu tidak dikenai dosa kalau tidak datang Cuma begini undangan walimah bisa jadi wajib Bisa jadi sunnah mu'akada bukan fardu kifaya lagi Jadi wajibnya kalau gini Dia diundang secara personal Datang ke kita Eh datang dong bisa gak kira-kira jadi pendamping Jadi pager betis deh gitu kan Dibikin apa pager betis? Pager ayu ya Betisnya dibikin jadi pager gimana nih? Pager ayu lah gitu kira-kira Nah kalau dia sudah menjanjikan oke deal siap datang insyaallah Maka sudah jadi wajib Wajibnya karena dia diikat dengan janji itu Tapi kalau misalnya dia tidak menjanjikan Dan undangannya ternyata itu umum Misalnya nih kayak disini nih saya bikin undangan ya Besok mohon datang di acara khitanan anak saya Misalnya ya Dan saya tidak menyebutkan satu persatu Hanya silahkan datang kita doang Nah ini hanya sunnah-sunnah saja Datang kita rehat pahala Enggak datang kita gak wajib Kenapa? Karena tidak ditujukan ke personal kita masing-masing Ya kan? Semuanya diundang Jadi personal kita masing-masing tuh gak Gak yang diundang semuanya gitu Jadi hanya sebagian saja Nah maka undangan walimah yang tadinya Fardukifaya bisa jadi wajib bisa jadi sunnah Tergantung bagaimana konteks dalam mengundangnya tersebut Lalu kemudian setelah hukum menghadiri walimah Nah tadi apakah undangan tadi wajib dipisah atau enggak Kalau misalnya teman-teman pernah menghadiri pernikahan di budaya-budaya Arab ya Jadi kalau orang di Arab nih Budaya di teman-teman saya di Pakistan Ada nih ya bukan orang Pakistan Kadang teman-teman Afganistan yang tinggal di Pakistan Kadangkala kalau mereka bikin acara walimah Nah itu undangan antara undangan laki-laki dan perempuan itu Bukan cuma sekedar dipisah dengan tabir Tapi hotelnya beda tempat Jadi undangan laki di hotel Anggaplah hotelnya tuh disini yang deket apa Marriott sama Ritz-Carlton lah gitu ya Jadi yang laki di Marriott yang perempuan di Ritz-Carlton Nah gitu Nah itu diadainya di ballroom Di ballroomnya itu bukan sekedar kita datang terus ada Mempelai, ada pelaminan sama tempat makan Itu bukan, ada ruangan khusus buat ganti bajunya para undangan Jadi yang dandan bukan cuman Bukan cuman penganten dan keluarga penganten itu Tapi undangan juga dikasih ruang untuk berhias Jadi mereka kan datangnya semuanya kan orang-orang Arab Apalagi yang pada pakai cadar dan sebagainya Mereka datang tertutup semua Begitu datang tapi bawa tentengan Nah tentengan itu tuh baju kostum dia untuk menghadiri Undangan pernikahan Setelah masuk nanti ada ruang buat undangan buat ganti baju Nah jadi Gamis, kerudung, hijab, cadar segala macam Udah ditanggal-tanggalkan Itu mereka udah ada kayak Buat kita ganti kostum gitu ya Kalau kita di apa tuh Ruang fitting, fitting room Nah nanti semua udah pada dandan Yang tadinya berhijab dengan sempurna Di dalam Nanti mereka pada berhias Tapi gak boleh ada kamera Jadi kamera gak boleh masuk Kamera itu ditahan gak boleh ada yang ambil kamera Kenapa? Karena semuanya pada buka awal Dan sesama mau wanita-wanita muslimah Gitu Jadi semuanya udah pakai gaun, indah Antingnya, wah riasannya Segala macam Di luar mereka udah tutup Di dalam mereka enjoy Menikmati kecantikan diri sendiri Dengan kawan-kawan Nah gitu ya Tapi ya gak boleh ada kamera Gak boleh ada handphone Handphone yang berkamera Udah pasti gak boleh masuk Gitu Untuk menghargai privacy masing-masing Yang mereka berhijab dengan sempurna Nah kita orang Indonesia yang diundang Kita kan gak tahu begituan Ya kita datang datang aja Itu tempat apa sih? Berhias Waduh semua kita datang Masya Allah semuanya ya Nah kita sendiri kan gak bawa baju ganti Kita berpunyapilan begini-begini aja gitu ya Ya kita paling kayak orang pengajian ini Gitu kan Gak ada Kita memang dikasih tempat buat berhias Tapi kita gak bawa baju ganti Udah udah begini-begini aja Risi aja gitu kan Aduh gimana dong Ini kan hotel Gak pernah kita buka-bukaan di ballroom Ternyata Ya seperti itu budayanya Dan mempelai laki-laki di hotel sebelah Dengan para bapak-bapak yang lain Kalau bapak-bapak berhiasnya gitu-gitu aja lah ya Gak usah yang pakai ada ruang berhias gitu kan Ya beda Nah beda kultur Maka beda pula cara orang itu mengadakan walima Maka kita disini kita membahas adalah walima antara adat dan syariat Kalau adatnya seperti itu kita hormati Selama adatnya tidak bertentangan dengan syariat Why not Makanya saya juga baru tahu Wah ternyata walimahnya orang Arab Orang-orang tertentu Apalagi orang-orang kaya ya Wah kayak gini ini pesta-pesta segala macam Dan tamunya dihormati Mereka ingin berpenampilan cantik Tidak kalah dengan mempelainya It's fine, it's okay Wanita itu punya Apa ya Punya naluri untuk Menikmati kecantikannya sendiri Maka banyak orang yang dandan Bukan karena untuk menyenangkan suami kadang Ingin menikmati kecantikannya sendiri Tahu kan kalau kita lagi pakai masker Kan lagi jerawatan Terus kita pakai masker perawatan Terus hilang jerawat Kita sedang apa sih Sedang menikmati kecantikan kita sendiri sebetulnya Dan itu menimbulkan rasa kepuasan hati kita Ya enggak Jadi kita kalau belum punya suami Belum ada calon suami segala macam Buat apa sih kecantikannya Ya boleh dinikmati sendiri Menikmati kecantikan sendiri adalah suatu Kepuasan batin tersendiri bagi seorang wanita Makanya salon itu kan Larut apa Laris manis Laris manis Tanjung Kimpul Kata orang ya Dagangan habis duit ngumpul Nah ini kira-kira Maka Walima Ini boleh dipisah tempat Antara laki dan perempuan Boleh juga Di dalam satu tempat tertentu Tapi dibedakan antara Undangan laki-laki dan perempuan Itu juga boleh Walaupun ternyata tidak harus pakai tabir It's okay gak apa-apa Kadang ada yang Walimahnya dipisah antara laki-laki dan perempuan Malah undangannya kadang yang komplain Ya saya sama suami saya jadi kepisah dong Gitu kan Kita akan kesini jadi berdua Jadi dipisah Jadi gak ada teman Di tempat perempuan dia sendiri aja makan Memikirkan suami yang disana Dan suaminya juga mikirin ya Sandangnya ada istriku disini Ya Gitu juga kan Kan ada juga bapak-bapak yang gak bisa jauh-jauh dari istri Gitu Ada juga istri juga yang gak bisa jauh-jauh dari suaminya Jadi gak enjoy Jadi gak apa-apa Bareng-bareng aja Tapi tempatnya jangan terlalu berdesak-desakan Itu kapasitasnya segini nih Undangan diundang seribu Gimana gak Gak ikhtilat Nah makanya biar Gak perlu pakai satir Gak perlu pakai hijat It's okay gak apa-apa Tapi tolong antara kapasitas Undangan Dengan ruangan Itu harus matching Ballroom Kapasitasnya untuk Dua ribu orang Undangannya seribu orang aja Gitu Jadi tidak terlalu berdesak-desakan Apalagi sampai antri Karena inti dari walimah itu adalah Mengumumkan terjadinya walimah Dan untuk ikramud duyuf Untuk memuliakan tamu Bagaimana tamu bisa dimuliakan Merasa dimuliakan Kalau ternyata makannya Antri panjang Kayak orang lagi ngantri sembako Kenapa? Ya karena Tempat makannya itu Cuma satu tempat Sementara yang antri itu ribuan orang Nah ini kan kita tidak memuliakan tamu Maka kalau misalnya tamunya itu seribu orang Ya pasanglah Weter Apa pelayan itu Kira-kira 12 orang Ya gak Tempat duduknya itu yang memadai Kadang-kadang banyak Ih kok makannya sambil berdiri sih Ya gimana lagi Orang tempat duduknya Yang disediakan itu Cuma sedikit Kalau mau duduk di Keleleran di Bobo Nanti dibilang tidak menghormati Tuan rumah Gak sopan Karena membuat Walimah jadi Kayak orang piknik di bawah Gitu kan Ya terpaksa Ini dimakannya berdiri Gitu kira-kira Tapi kalau misalnya diundangannya Mohon nanti makan dan minumnya Di duduk ya bu Oke sip Tapi penyelenggaranya Kursinya terbatas Undangannya seribu Kursinya cuma seratus Nah ini kira-kira Maka Inti dari walimah itu Harusnya kita ikram unduyuf Sesuaikan dengan budget kita Kita mampunya ngundang Seratus orang Ya ngundanglah seratus orang Gak usah kita Ngegas gitu ya Mampunya seratus orang Ruangannya terbatas Makanannya terbatas Diundang banyak Biar rame Ini tidak ikram unduyuf Tapi nanti kalau gak diundang Teman-teman pada komplain Eh kok gak diundang sih Kok gak bilang-bilang Makan jangan sering kayak gitu Kalau ada orang walimah ya Eh tega deh gak ngundang Kalau semua orang yang gak diundang Bilang begitu Stress lah itu Jadi kita paham aja Masya Allah Doain aja gitu loh Gak usah kita minta hak Kok gak diundang sih Kita tidak tahu kemampuannya Dia bisa mampunya Mengundang berapa orang Kita tidak perlu menambah Bebannya dia Dia sebetulnya terbebani Dalam hati Karena tidak bisa mengundang Banyak orang Tapi kenapa Dia hanya mengundang Sini orang Ya karena Budgetnya cuma segitu Kita gak usah Gak usah yang Apalah seperti itu ya Nah inti dari walimah Tadi saya sampaikan Tidak harus pakai satir Boleh pakai satir Boleh gak pakai satir Karena disini ranahnya Ada perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Tidak perlu saya bebarkan lagi Tidak perlu dijelaskan lagi Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Vivi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton